Intro Shalom, jumpa lagi di 5 Minute Devotion by GBI Keluarga Allah Blessing Surabaya Dan hari ini kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang singkat oleh Evangelis Nini Kemur Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami Kalau kami boleh Tuhan berada saat ini Tuhan semua karena kebaikan Tuhan Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami dan dapat memulihkan kehidupan kami Terima kasih Allah Allah Kudus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Haleluya, amin Shalom yang diberkati Tuhan, jumpa kembali hari ini bersama dengan saya dalam 5 Minute Devotion Nah hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk sharing singkat tentang pentingnya komunitas rohani Dalam Ibrani pasal yang ke 10 ayat yang ke 24 sampai 25 saya akan bacakan untuk kita semua Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Nah saya garis bawahi di kalimat yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Nah karena itulah setiap orang percaya itu butuh yang namanya komunitas rohani Untuk apa? Di dalam komunitas rohani lah disitu kita bisa belajar untuk bertumbur, berbuah, saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan, saling menasehati, saling membangun Bahkan kita bisa saling melayani Bapak Ibu Saudaraku Seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang baik Bapak Ibu Bahkan disebut-sebutkan bahwa kita ini sekarang hidup di penghujungnya jaman Dan dikatakan pada masa seperti itu akan sulit untuk setiap orang percaya Untuk setiap pengikut Kristus untuk bisa beribadah Karena pada masa itu iman orang-orang percaya di seluruh dunia ini akan diuji secara besar-besaran Nah kalau kita ingat dua tahun kemarin kita masuk dalam masa pandemi Bapak Ibu Dimana seluruh gereja di seluruh dunia ini tidak bisa beribadah Mereka menghentikan kegiatan ibadahnya untuk sementara Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu Setiap gereja-gereja di muka bumi ini di seluruh dunia ini Sekalipun tidak bisa beribadah mereka tetap memanfaatkan media yang ada Seperti Youtube atau seperti Zoom Meeting Untuk mereka bisa tetap menjangkau jemaat mereka Untuk bisa tetap memberikan kekuatan Karena pada masa-masa seperti itu yang dibutuhkan adalah kekuatan Kekuatan untuk bisa mempertahankan iman kita Nah saya perhatikan pada masa seperti itu komunitas-komunitas rohani Yang biasa kita sebut komsel atau apapun sebutannya Mereka masih bisa tetap saling mendukung Saling mendoakan Saling menguatkan Mereka masih bisa tetap saling membangun Bapak Ibu Sampai pada saat itu mereka bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan Bayangkan kalau kita tidak punya komunitas rohani Bapak Ibu Dalam masa-masa seperti itu kita akan sendirian Bapak Ibu Saudaraku Tidak ada yang bisa kasih kekuatan Tidak ada yang bisa kasih penghiburan buat kita Tetapi komunitas rohani sangat penting Bapak Ibu Nah dalam komunitas rohani juga kita bisa tetap menjaga api kita Semangat kita bisa tetap menyala-nyala dalam memuji dan menyembah Tuhan Karena ketika masa itu datang kita masih tetap bisa memuji Tuhan Kita masih bisa tetap menyembah Tuhan Masih ada kekuatan dan keberanian untuk kita bisa berkata Terima kasih Tuhan Yesus Nah karena itulah Bapak Ibu Kesempatan ini saya mau mengajak untuk kita semua Selama kita masih dikasih kesempatan Masih dikasih waktu untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja Bersama saudara seiman kita Mari kita manfaatkan Kita tidak sia-siakan waktu-waktu ini Bapak Ibu Saudaraku Datang bersekutu bersama dengan saudara seiman kita Karena di dalam gereja ini Kita bisa mulai membentuk komunitas rohani kita Komunitas yang bisa saling membangun, saling menguatkan, saling mendorong, bahkan saling mendoakan Untuk kita bisa tetap ada kekuatan dalam memuji dan menyembah Tuhan Sungguh indah ketika kita bisa bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kita Tidak ada ruginya Bapak Ibu Saudaraku Ketika kita bisa memuji, bersekutu bersama saudara seiman kita Bahkan itu akan mendatangkan kekuatan bagi iman kita Untuk kita bisa tetap bertahan di dalam Tuhan Nah Bapak Ibu Saya berharap biarlah kita semakin hari semakin setia Bisa semakin mengandalkan Tuhan Semakin erat dan menjaga tali persaudaraan kita Supaya kita bisa membangun komunitas kita Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan Tuhan Yesus mengasihi kita semua Haleluya Kita berdoa Bapak Ibu Tuhan terima kasih buat kesempatan saat ini Tuhan sudah berikan kepada kami Biarlah firman yang ditabur hari ini Sharing singkat ini Boleh menguatkan hati setiap umat Tuhan Setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikannya Biarlah kami boleh semakin hari semakin rindu Boleh bersekutu bersama dengan Engkau Bersama-sama dengan komunitas kami Buka hati kami Buka pikiran kami Biarlah kami bisa menerima Setiap orang-orang dan saudara-saudara seiman kami Yang ada di sekitar kami Untuk kami boleh bersama-sama bersekutu Memuji dan menyembah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Inilah doa kami Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Terima kasih telah menonton! Selamat pulang! Terima kasih telah menonton!